Intro Kapolda Sumatra Utara, Ijen Polpaulis Waterpaul mengatakan fungsi humas menjadi garda terdeban dalam memberikan informasi. Hal tersebut dikatakannya saat membuka kegiatan rakanis humas di Aula Catur Prasetyama, Polda Sumatra Utara. Kapolda Sumatra Utara menjelaskan, saat ini merupakan era digital di mana apapun yang tidak bisa menjadi ada hanya karena media sosial atau biasa disebut dengan hoak yang dapat memecah belah negara. Bidang humas di kepolisian ini bertujuan sebagai garda terdepan untuk menginformasikan segala kegiatan kepolisian serta sebagai jembatan informasi setiap kejadian menjadi lebih mudah dan cepat kita ketahui. Bidang humas merupakan corong utama untuk membentuk opini masyarakat terhadap Polri. Buatlah trust building terhadap Polri dengan memanfaatkan kemitraan dengan media. Bidang humas juga harus mampu mengkontor opini masyarakat untuk menghindari hoak. Mengingat perkembangan media sosial yang pesat, oleh karenanya divisi humas Mabes Polri membentuk multimedia untuk mampu mengikuti perkembangan media. Satukan persepsi dalam pelaksanaan tugas kehumasan dalam menangani pemberitaan selama Pekada 2018. Momon rakernis ini juga untuk membahas segala kekurangan dan kendala yang dihadapi bidang humas serta membangun sistem yang terintegrasi. Turut hadir dalam kegiatan rakernis tersebut antara lain Pejabat Utama Polda Sumatera Utara, Para Kasubak Humas Sejajaran Polda Sumatera Utara, dan Para Peserta Rakernis Humas. Dalam kegiatan ini turut hadir pula para narasumber Kabit Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kom-Info Provinsi Sumatera Utara, Kepala Stasiun TVRI Medan, Edrin Adrian Syah dari Tribrata TV, Ketua Komisi Informasi Prof. Surobin Susim Bolon dan Akademisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!